Tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung ngalakonan inspeksi mendadak ke Pasar Soryang. Eta sedak Pasar T dilakonan pikir netanan tur tanggungkulan kabutuh pangan, ngoning yang harapan Natal tur peting bagantina tahun. Di Namprona, sawatara harga kabutuh poko ngajau lebatan sasari. Minangka tarekah pikir nyang harapan Natal turta peting bagantina tahun. Tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung nganggawengku Dinas Perindustrian dan Perdagangan turta pihak polisi ngalakonan sidak ke sajumlaheng Pasar T tradisional. Salah sejina Pasar Soryang. Dinata sidakte Tim Satgas Pangan seharita ngadeg-deg ke Mangpirang Jongko di Pasar, Anunga Jual Mangpirang Kabutuh Poko. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Popihopipah Nemraken, Eta sidak Minangka Tarekah pikir netanan keamanan pangan, sarta stok kabutuh poko, ngang harapan Natal turta peting bagantina tahun. Kupamanawai Harga Beas, Ndok Hayam, Daging Sapi, Daging Hayam Turta Kabutuh Poko Sejina. Cukup ekstra. Pertama, dari keamanan barang-barang Kepok Mas yang harus aman untuk dikonsumen. Yang kedua, bahwa barang-barang tersebut harus ketersediaannya itu harus tersedia stoknya. Yang ketiga, kita melihat apakah ada lonjakan harga, tidak. Ternyata setelah kami ke lapangan, tadi ada kenaikan yang sedikit signifikan, melebihi harga menghadapi hari raya, yaitu di ayam. Ternyata dengan alasan bahwa ayam itu karena faktor cuaca banyak yang takut. Tine etah hasil sidak teh mangpirang harga kabutuh poko ngajawul nyeta daging hayam, anu asalnya tilu puluh tilu rebu, naik jadi tilu puluh delapan rebu sakilo. Etah hal teh kerendapan alatan hawa, anu hentep bisa dilelebah, anu ngelantarankan raya hayam anu gering. Liantik itu, sidak oge dilakonan pikir ngumpulan ngajawul na harga, anu dilakonan ku oknem, sarta langka nakabutuh pangan anu remen karandapan, nalikan yang harapan natal turta peting bagan tina tahun.